Batasnya, bisa kita batasi Nah, keinginan itu nggak ada batasnya Dia bisa menjelma menjadi keserakaan yang tidak ada ujungnya Nah Saya mau cerita tentang perilaku uang yang paradoks Anda pernah heran nggak sih? Rezeki itu Di lain sisi Kalau tidak diusahakan, tidak datang Ya, saya ulangi Di lain sisi, kalau diusahakan, tidak datang Tetapi Kalau Anda terlalu napsu mengejar itu Mengejar rezeki Seringnya luput Seringnya malah nggak kecekel Seringnya malah nggak dapet Nah, di sini terjadi paradoks Teman-teman, paradoks itu Dua hal berlawanan Yang dua-duanya sama-sama benernya Oke, ya Itu namanya paradoks Di satu sisi uang Kalau tidak diupayakan, tidak datang Kalau diupayakan terlalu napsu Tidak datang juga Lari Nah Berarti bagaimana kalau udah paradoks gini Kita harus bisa di tengah-tengah Ya, ingat ya Di tengah-tengah Nah, di tengah-tengah inilah yang namanya kebutuhan Ingin Tapi ada batasnya cukup Nah, ini pasti tercukup Sayangnya banyak orang Bermasalah dengan uang Itu karena mereka bukan membangun rasa butuh yang di tengah ini Mereka membangun keinginan Oke ya Nah, sekarang ada yang di antara Pak Terus bagaimana supaya uang lebih mudah hadir Nah, ini sebetulnya untuk menjawab ini itu panjang Kompleks sekali Jadi, terus terang Bahasan tentang hal ini Tidak cukup kita bahas dalam durasi waktu segini Tapi, saya coba ambil beberapa poin penting Yang mungkin bisa Anda jadikan bahan renungan Saya lihat contekan lagi Nah Teman-teman Ya Anda pernah denger Keluhan para pencari kerja nggak? Sebelum kita ke uang lagi Ya Anda pernah dicurhatin gini nggak? Aduh, susah banget Uy, cari kerjaan Pernah Ya kan? Dia mengeluhkan mencari kerja Itu nggak ada Oke ya? Nah Cobalah Anda bergaul Dengan para pengusaha Yang mereka juga mencari karyawan Perhatikan keluhan mereka Para pengusaha ngeluh Aduh, susah banget Uy, cari karyawan Jadi, kita lihat Di satu sisi ada yang mengeluhkan Sulit dapat kerjaan Di sisi lain ada pengusaha yang mengeluhkan Nggak, sulit sekali dapat karyawan Nah Dua-duanya benar Sekarang kita tarik ke uang Hari ini Misalnya, selama ini Anda mengeluh Aduh, susah banget Cari duit Oke ya Itu sisi pertama Susah banget ya Cari duit Cobalah Anda membuka Kesadaran Anda Seolah-olah kehidupan Mekanisme kehidupan ini hidup Ya Anggap aja mekanisme kehidupan ini hidup Dan salah satu produk yang digerakkan oleh mekanisme kehidupan adalah rezeki Atau salah satunya uang Saya persempit ya Rezeki itu banyak Tapi saya persempit Karena tema kita uang Ya uang Anda kepikir nggak Jangan-jangan Uang pun Itu mengeluh Aduh, sulit banget Ya aku tuh mau datang ke situ Aduh, sulit banget ya Aku tuh untuk datang Terwujud kepada hidupnya orang itu Jadi Anda Di satu sisi Katakanlah pengen duit 100 juta Nggak dapet-dapet Tapi jangan-jangan duit 100 juta Yang dia masih berbentuk energi Energi kemungkinan di alam semesta ini Mengeluh Aduh, aku tuh mau memanifestasi Mau mewujud kepada Anda Itu susah banget Kenapa? Karena Kasusnya adalah Seringkali kita tuh menginginkan isi Tapi wadahnya nggak siap Ya Kita tuh menginginkan isi yang banyak Tapi wadahnya nggak siap Ini mirip seperti Kalau misalkan begini Katakanlah Katakanlah pada suatu hari Hujan sangat deras sekali Ya Kemudian Saya membawa ember yang segede gini Yang gede banget Anda cuma membawa cangkir kecil Nah Kita keluar dari rumah Berhujan-hujanan Dengan durasi yang sama Katakanlah satu jam Lalu Setelah satu jam Saya membawa embernya masuk Kedalam rumah Anda membawa cangkir Anda masuk Lalu Anda ngomong Tuhan nggak adil Aku sama kamu Itu sama-sama Sama-sama Di luar hujan-hujanan Satu jam Kenapa kamu dapat air lebih banyak Dibandingkan saya Saya cuma dapat satu cangkir Kamu kok bisa dapat satu ember Dimana keadilan Tuhan Nah Itu kalau air hujan bisa bicara Kan bingung air hujannya Loh Kami itu loh Ingin masuk kepada dirimu Tapi wadahmu cuma Cangkir Jadi nggak bisa mewujud Menjadi satu ember gede Wadahmu segitu Akhirnya ya aku mewujud Kepada orang yang wadahnya gede Nah jadi ketika Anda Itu sulit sekali Menghadirkan uang banyak Masalahnya itu adalah Wadah Anda yang nggak siap Contoh paling gampang Untuk bicara tentang wadah ini Bicara tentang wadah ya Nah Minum lagi Minum lagi Ini udah nggak kerasa Oh, baru tanggal 8 Aman-aman-aman Nah Oke ya Nah Saya punya sahabat Ya guru saya juga Teman dekat Yang beberapa waktu lalu Live di Instagram saya Yaitu Gobin Fasdev Gobin pernah cerita Tapi Mungkin nggak sama persis Dengan yang beliau ceritakan Tapi intinya Intinya gini Gobin ya Pernah Melakukan sebuah Gini Gobin pernah melakukan Sebuah Eksperimen Dia siapkan Apa ya Dia siapkan uang Di dompetnya Receh Dari yang paling kecil Sampai Lembaran paling gede Berarti kan katakanlah Seribu rupiah Sampai Seratus ribu Di dompetnya Nah Yang dia lakukan adalah Dia ingin Menguji Tentang kapasitas Wadah Kapasitas wadah Seorang pengemis Seperti apa Setiap ada pengemis Pak Kasian pak Kasian pak Sama Gobin Itu ditawarin Oke nih Aku Punya duit Dari seribu Sampai seratus Kamu pilih Satu saja Kamu meminta berapa Tapi ingat Cuma satu lembar Yang kamu pilih Katakanlah begitu Anda tahu gak Sudah Dilakukan berkali-kali Di beberapa kota Di beberapa tempat Tidak pernah Ada pengemis Yang berani Minta seratus ribu Tidak ada pengemis Yang berani Minta seratus ribu Maksimal Itu Seingat saya Dua puluh ribu Paling banyak Dua puluh ribu Nah dilihat disitu Gobin sudah menyediakan Banyak Tapi pengemis itu Hanya mampu Minta Dua puluh ribu Kenapa? Si pengemis ini Wadahnya di mentalnya gini Ah Aku kan memang Pantasnya dapatnya Cuma dua puluh ribu Ya akhirnya itu Yang didapat Nah Anggep Anggep nih Posisi Gobin ini Adalah seperti Mekanisme kehidupan Atau Tuhan lah Kita itu Ya Tuhan itu Sudah menyediakan Di dompet semesta itu Lembaran yang gak Terbilang Kenapa kita rezekinya ABC beda-beda Arief RH baru segini Kenapa kok Arief RH Tidak sekaya Katakanlah Bill Gates Karena kapasitas Wadah saya Wadah mental saya Saya dengan Bill Gates Itu beda Makin nanti Kita bicara tentang Membesarkan wadah Bagaimana Tapi disitulah Akhirnya Gini maksud saya Ketika kita sudah Menyadari itu Kita harus Tahu diri Kalau Kita belum mampu Menghasilkan besar Itu bukan karena Bukan karena Kehidupan tidak Memberi kepada kita Tapi kita Mampu menerimanya Baru segitu Oke ya Clear ya Sampai sini jelas ya Nah Dalam kasus ini Bagaimana kita Diberi Ya Dalam kasus kita Diberi oleh kehidupan Terkait dengan uang Ada dua tipikal Kalau menurut saya Bagaimana cara Kehidupan memberi kita Terkait uang Ada Cara Dimana Kita itu Dianggap Seperti pengemis Ya Ini Lupakan eksperimen Yang terkait dengan Yang dilakukan Gobin ya Jadi ada Cara Dimana kita itu Diperlakukan Seperti pengemis Dan yang kedua Kita Diperlakukan Sebagai orang Yang berprestasi Nah Amati bagaimana Anda ketika Ngasih duit Kepada pengemis Ngamati enggak Anda Ngasih duit Kepada pengemis Ya sebesar-besarnya Anda tahu sendirilah Anda Anda pasti pernah Ngasih pengemis Sebesar-besarnya Berapa sih Pernah ngasih pengemis Satu juta Jarang Seratus ribu Sudah hebat Iya enggak Nah Tapi yang menarik Adalah Pernah enggak Anda ngasih hadiah Temen Nilainya lebih besar Dibandingkan Anda ngasih pengemis Saya ulangi Pernah enggak Anda ngasih hadiah Yang nilainya Lebih besar Dari Dari Anda Ngasih pengemis Anda ngasih temen Handphone Anda ngasih Temen kalung Anda ngasih Temen Anda Duit Padahal temen Anda Enggak miskin loh Temen Anda Tidak miskin Ya Tapi dia lagi ulang tahun Ya Dia Sahabat baik Anda Nah kita bisa lihat Yang satu Anda Memberi kepada pengemis Ya Yang satu Anda Memberi hadiah Kepada seseorang Karakternya sederhana Cara pertama Pada saat kita itu Dianggap Sebagai pengemis Di semesta ini Dikasihnya sedikit Ya Tapi kalau Anda Jadi orang yang Berprestasi Ya Itu dianggap oleh Kehidupan Anda seperti orang Yang setiap hari Berulang tahun Tiap hari Diberi hadiah Sama Tuhan Tiap hari Diberi hadiah Sama kehidupan Dan ketika Kita diberi hadiah Pasti nilainya Gede Semakin kita Berprestasi Hadiahnya Tambah gede Pertanyaan saya Anda Ini Masih kategori Pengemis Atau yang Pantas diberi hadiah Kalau saya Buat evaluasi Aja Oh Aku masih sedikit Berarti aku Masih pengemis Berarti aku Jangan-jangan Peminta-minta Tadi Yang wadahnya Kecil Yang menarik Adalah Ketika orang Sudah Berprestasi Di dalam Kehidupan Ini Wadahnya Besar Enggak Minta pun Dikasih Pengemis Sudah minta-minta Enggak Dikasih Ya teman anda Berulang tahu Enggak minta hadiah Kadang kita terketuk Hatinya Wah aku pengen Ngasih hadiah Sama dia Baik banget Dia orangnya Sama gue Wah Kasih apa Helm Motor Handphone Ya Betul gak Nah Ketika kita Itu memberi hadiah Perasaan kita Diketuk Entah kenapa Seneng aja Ngasihnya Oke ya Nah Mohon maaf Agak kurang ajar Bisa gak anda Membayangkan Jangan-jangan Cara Tuhan Ngasih manusia Juga gitu Ada orang-orang Yang gak pernah Minta lagi Bahkan Itu dikasih Terus sama Tuhan Karena Tuhan Seneng Ngasih sama dia Ini orang kok Pengen nyata Kasih terus Yang satunya Tiap hari Minta kaya Tiap hari Minta Dicukupi Kebutuhannya Rewel Bahkan Kayak pengemis Yang betul-betul Tidak tahu diri Ganti kasih Nyampe situ Enggak mikirnya Oke Pak minum dulu ya Oke ya Lanjut Nah teman-teman Sampai mana tadi Kita bicara tentang Sadar dan bawah sadar Saya tidak mau terlalu banyak Menjelaskan ini Karena di Youtube saya Channel Youtube saya Siapa diantara anda yang sudah subscribe Channel Youtube saya ya Ada dua Arief RH Vibrasi Dan channel vibrasi Arief RH Ada dua Cuma dua itu Di sana saya bahas banyak Tapi intinya gini ya Secara umum Walaupun ini sudah Banyak Hasil penelitian Yang mulai Dalam tanah kutip Merevisi Tapi saya gunakan Versi lama Yang sudah Terlanjur Beredar ya Bahwa Pikiran sadar kita Itu hanya Memberikan kekuatan Kepada kita 12% Dan 8-8% Itu di bawah sadar Artinya Ketika sesuatu Ada di bawah sadar Itu akan mengarahkan kita Secara tidak disadari Ya Termasuk dalam urusan Bagaimana Kita tuh urusannya Dengan uang tadi Oke ya Nah Disini Nanti saya akan Mau bicara tentang Apa yang saya temukan Ketika saya ngobrol Dengan orang-orang Yang Kaya Yang duitnya banyak Yang sudah tidak Tidak bermasalah lagi Dengan uang Dengan orang-orang yang Maaf miskin Kan saya pernah juga Dulu waktu mahasiswa Membantu dosen Untuk melakukan riset Kepada masyarakat miskin Saya masih ingat Dialog-dialog Dengan mereka Seperti apa Dan Anda akan mengerti Itu isi kepala mereka Mindsetnya Antara orang kaya Dengan orang miskin Itu bumi langit Ya Nah disitu Kalau kita kaitkan Di bawah sadar Isi bawah sadarnya Antara orang yang Lebih makmur hidupnya Dengan orang yang Dirundung kesulitan Keuangan Itu bedanya Luar biasa Nah Tentunya banyak Di bawah sadar nih Komponennya Apa saja Nah Tetapi Yang saya mau bahas Disini adalah Kadang Banyak orang Tidak menyadari Bahwa Ada Hambatan-hambatan Di dalam mentalnya Yang dia tuh Ngeram Gitu loh Jadi kayak gini Kalau Anda pengen tau Hambatan mental tuh gini Ketika Anda Nyetir mobil Ya Menjalankan mobil Anda kan Nginjek Gas ya Dengan Dengan tujuan Ingat catatan giginya maju nih Dengan catatan Eh sorry Dengan harapan Mobil itu bergerak maju Tetapi setelah Anda Gas terus Kok ini mobil kok berat banget Gak maju-maju Ternyata Baru sadar Rem parkirnya Belum dibuka Atau sudah dibuka Kaki Anda yang satu Masih nginjek rem Anda bahkan juga Memegang rem tangan Anda Jadi Upaya Anda maju Dihambat oleh rem Anda Nah bawah sadar Yang di Apa ya Dimasuki oleh Apa ya istilahnya ya Gagasan-gagasan yang tidak Memberdayakan terkait uang Itu akan mengeram hidup kita Termasuk Dalam hal uang Ya Nah Banyak loh Nah Yang Yang Bahkan di dalam diri saya Belum semuanya itu beres Tapi setidaknya Saya mulai bisa memetakan Oke oke Ini 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 Jadi Mental miskin Itu Kadang itu Bahkan diwariskan loh Contoh paling gampang ya Kita mulai nih Kita mulai masuk Waktu kecil Mungkin ada orang tua Yang ingin ngasih tahu Supaya anak ini Tidak sembarangan Membelanjakan uang Mereka sambil marah Mengatakan Kamu tahu gak sih Papa mama tuh sulit banget Cari duit Jangan kamu hambur-hamburkan Nah Dalam perspektif Orang tua Maksudnya adalah Hargailah uang Gunakan dengan bijaksana Tetapi Yang sampai kepada kita Saat itu Ya Yang sampai kepada kita tuh Waduh Berarti duit tuh sulit ya Duit tuh barang langka ya Jadi Kalau boleh dibilang Kita cari salah ya Kesalahannya Walaupun gak sengaja Salahnya tuh Udah dari kita kecil Program-program Sulit duit Program-program Miskin tuh Udah dari kecil Makanya saya punya Beberapa temen Yang dia Ingin memutus Program kemiskinan Dalam darahnya Kepada keturunannya Selanjutnya Apa yang dilakukan Dia sengaja menyebar-nyebar Uang di seluruh penjuru rumah Di lantai gitu Tidak-tidak Tidak disapu Tidak diberesin Biarin uang berserahkan Di mana-mana Apa tujuannya ternyata Ternyata Biar anaknya tuh melihat Anaknya udah biasa Oh ternyata duit Di mana-mana gitu Nah Itu Itu salah satu ide kreatif Tapi Pesannya adalah Kadang bahkan Kita itu Menginstall Program Sulit duit itu Gak sadar Nah setelah sadar pun Itu ngeberesinnya Gimana itu PR yang tidak mudah lagi Tapi Harapan saya dari sesi ini Sadar dulu Oke oke Aku tuh punya program Yang kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gitu Ya Nah Lanjut Tadi tentang itu ya Nah Ada yang menarik Saya ketemu Banyak orang Tentunya juga Saya pernah membuka Klinik terapi Saya juga pernah Menerapi orang Otomatis saya Menggali Kedalaman Isi pikiran Bahwa sadar Seseorang kayak apa Itu rata-rata Orang yang bermasalah Dengan uang Itu punya Masalah-masalah Yang kayak gitu Uang itu sulit Uang itu jarang Uang itu sulit Dan sebagainya Bahkan Ada beberapa orang Yang berpikir bahwa Uang itu sumber Kejahatan Uang itu akar Kejahatan Ada loh Saya curiga Orang yang berpikir Seperti itu Kebanyakan Nonton Film India Dimana Idola dia itu Adalah Tuhan Takur Nah Ketika Anda Takut Ya Takut Untuk punya Duit banyak Ketika Anda Takut Untuk punya Duit banyak Ada dua Kemungkinan Yang akan terjadi Ya Kemungkinan pertama Anda akan Sulit sekali Untuk menghadirkan uang Dengan jalan apapun Pokoknya Sulit sekali Kalaupun datang Itu cepat pergi Yang kedua adalah Ketika Anda Menganggap bahwa Uang itu sumber Kejahatan Bisa jadi Anda banyak uang Tapi Anda jadi Orang jahat Jadi ketika Anda Membenci uang Membenci orang kaya Kaya uang ya Kaya-kaya material Kemungkinannya Anda Sulit menjadi kaya Yang kedua Kalau Anda kaya Anda jadi jahat Jadi disinilah paradoksnya Anda harus punya Ketertarikan terhadap uang Ya Di satu sisi tertarik Tapi tidak Napsu berlebihan atas itu Saya ulangi nih Di tengah-tengah nih Mindsetnya nih adalah Kita perlu tertarik Dengan uang Tapi tidak boleh Napsu berlebihan Dengan itu Kenapa Tidak tertarik Dengan uang itu Juga sebuah Hambatan mental Kalau kita bicaranya Dari sudut pandang Orang ini Jadi mudah Menghadirkan uang Atau tidak Anda ngamatin gak Ada orang yang Baik Jujur Secara karakter Orang ini Gak pantas miskin Dalam artinya Gak pantas Kesulitan uang Anda pernah gak Nemu orang Kamu tuh orang Dia tuh orang baik Tapi kenapa Kok sulit duit Orang seperti itu Kalau digali mindsetnya Dia tidak tertarik uang Menurut dia benar Menurut dia benar Dia tidak tertarik uang Misalnya gini Dia punya keyakinan Begini Ya Uang itu kan Alat tukar disini Saya lebih berfokus Kepada pahala Gak salah loh ya Tetapi Itulah yang membuatnya tuh Jadi gak ada tarikan Terhadap uang Ya Aku disini gak apa-apa Miskin Yang penting nanti Di akhirat hidup enak Makanya Kemarin tuh ada yang komen Di postingan yang Sebelum saya Menginformasikan training ini Ada yang komen Waktu itu saya lempar Tentang Tentang masalah Kedekatan orang Kaya dengan Tuhan Ada yang komen Orang kaya tuh Hisapnya lama Nah Orang kaya hisapnya lama Ini Persepsinya apa dulu nih Dalam artian gini Anda Memaknai Kalimat itu sebagai Kesadaran Supaya Oke Kalau saya punya uang banyak Pastikan uang yang saya miliki Digunakan Untuk hal-hal baik Di jalan Tuhan Atau Anda mengatakan Orang kaya itu Hisapnya lama Itu adalah Ekspresi ketakutan Anda Untuk menjadi kaya Nah yang sering kali terjadi Adalah yang kedua ini Karena Kenapa saya Cenderung Kebanyakan yang kedua Karena Biasanya Yang mengatakan Hisapnya orang kaya itu lama Itu orang yang Miskin Kalau ada orang kaya Ngomong Orang kaya itu Hisapnya lama Itu sebuah kesadaran Tapi kalau orang sulit duit Ngomong kayak gitu Cenderungnya pembenaran Nah Terkait dengan Hambatan mental Dari semua Hambatan mental ya Ada yang meyakini Uang itu Akar kejahatan Ada yang meyakini Uang itu Adalah barang langkah Semua Keyakinan-keyakinan Di bawah sadar tadi Masih mungkin Untuk diubah Tidak Terlalu sulit Kalaupun sulit Itu Masih bisa Yang paling sulit Bahkan sulit Sekali diubah Atau bahkan Nyaris Gak bisa diubah Adalah Ketika Hambatan mental itu Sudah dibungkus Dengan Agama Saya ulangi Ketika sebuah Hambatan mental Dibungkus Dengan Agama Itu sulit Sekali diubah Kenapa Karena agama Adalah salah satu Doktrin Yang paling awal Ditanamkan Kepada kita Ya Umumnya orang Beragama Lebih awal Bahkan Orang yang Seorang bayi Yang belum bisa Ngerti matematika pun Sudah dibacakan Azan Kalau Islam Artinya Agama Lebih dulu Dari yang lain Karena Lebih dulu Karena lebih dulu Otomatis Dia usianya tua Program-program ini Dia seperti Raksasa-raksasa-raksasa Di bawah sadar itu Yang kuat sekali Nih Saya kasih contoh ya Ketika Anda punya Sebuah Hambatan mental Anda Mengatakan Aku tuh Kayaknya Bakatnya Bakat miskin Pak Makanya Agak susah Pak Untuk bisa dapat Duit banyak Bisa mencukupi kebutuhan Itu mental blokan ya Atau Hambatan mental Anda mengatakan Anda bakat miskin Itu masih mudah Diubah loh Itu masih 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 cukup mudah Atau Masih mungkin Untuk diubah Nah Yang sulit Diubah Adalah Ketika Anda Mengatakan Begini Aku tuh Kayaknya Sudah Ditakdirkan Miskin Pak Sama Gusti Allah Allah Sudah Mengendaki Saya Untuk Melarat Itu Sama Bicara Tentang Satu Bakat Miskin Satu Miskin Juga Tetapi Dia mengatakan Ini Saya Sudah Ditakdirkan Oleh Tuhan Untuk Miskin Atau Yang lain Pak Menurut Hadis Ini Saya Bicaranya Dari Contoh Contoh Islam Karena Saya Paling Banyak Tahu Tentang Itu Untuk Yang Beragama Berbeda Disesuaikan Ada Orang Yang Mengatakan Pak Menurut Hadis Ini Kalau Misalkan Gak ada Anggap Ada Ini Contoh Menurut Nabi Itu Nabi Beserta Orang Orang Miskin Nanti Di Akherat Jadi Karena Saya Ingin Beserta Nabi Saya Gak Mau Jadi Orang Kaya Ini Kalau Sudah Dibungkus Agama Kayak Gini Wangel Cek Program Program Di bawah Sadar Yang Sulit Sekali Apun Itu Termasuk Uang Pasti Bungkusnya Agama Kalau Anda Mengorek Pasti Bungkusnya Agama Kenapa Karena Agama Dianggap Kebenaran Mutlak Dia Membungkus Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Benar Kelihatan Jadi Benar Ketika Yang Di Dalam Tidak Benar Ini Mau Dikorek Bungkus Agama Ini Yang Karena Anda Melihatnya Itu Benar Itu Anda Menolak Anda Membela Diri Program Itu Enggak Untuk Diubah Padahal Banyak Orang Tidak Memahami Bedanya Antara Agama Atau Ajaran Agama Dengan Tafsir Seseorang Atas Agama Pendapat Atau Gagasan Seseorang Terkait Agama Itu Beda Nah Yang Membungkus Keyakinan Keyakinan Kita Itu Seringkali Bukan Ajaran Agama Tetapi Gagasan Kita Pemahaman Kita Tentang Agama Bukan Agama Itu Sendiri Sehingga Seharusnya Kalau Itu Cuman Gagasan Dibongkar Gak Apa Orang Kaya Susah Masuk Surga Usah Anggel Banget Anggel Sulit Sekali Saya Sering Ketemunya Kayak Gitu Sulit Nah Teman Teman Jadi Maksud Saya Dari Saya Memberikan Contoh Contoh Ini Adalah Yuk Mulai Sekarang Petakan Apa Saja Kira-kira Gagasan Gagasan Yang Di Dalam Diri Anda Yang Membuat Anda Tidak Tertarik Dengan Uang Takut Untuk Bersentuhan Dengan Uang Kalau Saya Justru Memandang Uang Adalah Sarana Terbaik Untuk Mengecek Kualitas Jiwa Kita Jadi Kalau Saya Menganggap Uang Uang Adalah Guru Spiritual Saya Kasih Contoh Anda Rendah Hati Anda Mengklaim Anda Orangnya Rendah Hati Anda Orang Yang Tidak Pilih Teman Anda Orang Yang Profile Apakah Sejatinya Anda Begitu Atau Tidak Akan Kelihatan Ketika Nanti Anda Pegang Duit 100 Miliar Apakah Masih Rendah Hati Anda Apakah Masih Tidak Pilih Teman Dalam Artian Anda Jadi Mengkasta Kasta Orang Berdasarkan Level Ekonomi Apakah Anda Menjadi Orang Yang Akhirnya Tinggi Hati Itu Anda Sekarang Belum Pegang Duit Kita Belum Pegang Duit 100 Miliar Kita Belum Bisa Ngomong Ketahuannya Nanti Ketika Duit Itu Dipegang Jadi Uang Akan Mengungkap Setan Setan Di Dalam Diri Kita Yang Belum Naik Ke Permukaan Padahal Kalau Mau Ngebersihin Kan Yang Di Permukaan Dinaikkan Dulu Sehingga Bisa Dibuang Seperti Botol Dasarnya Kotor Ya Kalau Supaya Di Dasar Ini Bisa Bersih Harus Diangkat Nah Salah Satu Cara Untuk Mengangkatnya Adalah Uang Saya Sudah Seringkali Menemukan Bukti Bahwa Orang Orang Itu Karakternya Seperti Apa Ketika Sudah Berurusan Dengan Uang Nah Jadi Kesitu Ya Teman Teman Oke Lanjut Takutnya Saya Melebar Nah Saya Juga Menemukan Orang Orang Yang Bermasalah Mentalnya Terkait Dengan Uang Ini Adalah Karena Mereka Kebanyakan Itu Mentalnya Mental Ingin Instan Tau Instan Enggak Instan Itu Maksudnya Ingin Serba Cepat Ingin Cepat Banyak Duit Ingin Cepat Kaya Oke Nah Akibatnya Apa Mentalitas Akibatnya Apa Mentalitas Ketika Seseorang Itu Ingin Cepat Kaya Akhirnya Mereka Enggan Untuk Berproses Mereka Enggan Untuk Menciptakan Sebab Mereka Enggan Untuk Menjadi Sebab Atas Hadirnya Uang Jadi Gini Kalau Kita Bicara Sebab Secara Hakikat Jelas Tuhan Tapi Kita Tidak Bicarakan Karena Terlalu Abstrak Untuk Nanti Terlalu Luas Anggap Uang Itu Sebabnya Karena Kita Karakter Kita Upaya Kita Dan Sebagainya Orang Yang Mentalnya Instant Mentalnya Ingin Cepat Kaya Cepat Macem Itu Tidak Mau Menjadi Sebab Atas Akibat Itu Duit Itu Nah Saya Kasih Contoh Saya Kasih Contoh Ini Saya Mau Nanya Ya Saya Mau Nanya Ya Dalam Sejarah Saya Live Baik Di Youtube Instagram Facebook Ini Adalah Ini Adalah Rekor Pemirsa Live Terbanyak 700 Lebih Pemirsa Ijinkan Saya Bertanya Kepada Teman-teman Kalau Judulnya Kalau Judul Pamflet Kemarin Pengumuman Saya Itu Saya Ubah Pamflet Kemarin Judulnya Saya Ubah Tips And Trick Membangun Karakter Disiplin Dan Konsisten Oke ya Saya ulangi Tips Sampai